Kami punya bonus demografi, sekian. Yang sakit dalam data yang kami punya, dengan penelitian molekulum, kami dapat sekian. Sekian. Yang sehat, sekian. Yang sakit, kami akan terapinya. Maka di tahun sekian, dia beres. Tahun sekian, beres. Yang ini, yang sehat, luar biasa. Maka ini kami siapkan. Maka kelompok ini disiapkan dengan baik, mereka akan kembali pada 15 tahun yang akan datang. 15 tahun yang akan datang, kami dalam hitungan kami, ETT akan berada pada posisi yang tidak bisa dilakukan. Kita punya penyakit endemik. Yang luar biasa juga, yang namanya Dengenge. Itu endemik ETT, yang belum pernah terselesaikan. Tapi kapan kita bisa social distancing dengan nyamuk? Mulai hari ini, kita harus physical distancing dengan nyamuk. Ini kalau manusia kan kita bisa tahu di daftar ke mana. Nyamuk mana kita tahu. Tidur enak-enak, dia lipat sekitar. Bahkan ada dokter yang anaknya meninggal, tidak diingat, ada di tempat lain. Dokter, puskesmas, anaknya meninggal karena Dengenge, karena dia takut bawa anaknya ke rumah sakit, takut karena T, apa namanya, COVID. Jadi, kita boleh sehat, tapi jangan takut. Takut itu membuat kita luar biasa. Nah, kita kembali ke pendidikan tadi. Saya ingin agar bahasa, dilatih dengan benar. Kenapa bahasa Inggris? Karena tempat bapak-bapak ini akan bertumbuh hebat. Akan bertumbuh hebat. Kalau setahun depan, jalan dari Potas sampai di Riung ini, tinggal 16 kilo itu, saya selesaikan. Maka itu akan luar biasa. Lalu, di bagian dari penggerai barat itu, menuju Reo, tinggal sekitar 3 jembatan itu selesai, maka orang dari turun di Leguan Bajo, dia bisa langsung dari utara, masuk ke di Riung. Cepat sekali. Kalau ini terbuka, yang datang kan tidak mungkin pakai bahasa Riung. Dia pakai bahasa Inggris. Tapi anak-anak kita sudah bisa keliling, bisa bicara dengan mereka hebat, diskusi dengan mereka, mereka kembali negaranya, bisa ditelepon oleh anak-anak kita dengan baik. Karena mereka berbahasa Inggris dengan baik. Nah, ini kita harus siapkan. Karena itu saya minta, mata pelajaran yang ada, hapus semua. Saya sudah telpon, saya sudah telpon Menteri Pendidikan, saya bilang, kami tahun depan tidak lagi ikut kalian. Nomor rubah silahkan, tidak rubah, kami tidak ikut lagi. Kami hanya tiga mata pelajaran. Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia. Kenapa matematika? Matematika itu melatih logika. Kalau orang berhitung cepat itu, itu orang logika berjalan. Hitung lambat. Itu kita omong sampai dia mulut, kita pikir dia mengerti, dia tidak mengerti. Logikanya macet. Lalu banyak yang tanya saya, bagaimana dengan agama? Agama itu tidak urusan, itu bukan ilmu pengetahuan. Itu melatih moral, afeksi itu, bukan kognisi. Dilatih, latih kejujuran, di sekolah itu ada kantin, jangan jaga, tulis saja. Ripik 25 ribu, atau 25 perak, 50 rupiah. Permen 25 rupiah. Ambil, taruh di situ. Kita melihat, jujurlah, dari SD ini sudah latih jujur. Maka dia akan jujur terus, sampai kapan pun. Karena kejujuran itu dilatih, itu afeksi, itu moral. Itu dilatih. Buang jangan, buang sampah sembarang, lihat, taruh sampah. Setiap pagi, mereka harus ambil penguang sampah, taruh di situ. Saya lihat sekolah-sekolah di Jepang, untuk melatih, anak-anak itu supaya bersih. Mereka setiap pagi, guru-gurunya sebelum anak-anak itu datang, sampah-sampah sudah berserahkan di depan kelas. Lalu mereka pungut, mereka taruh yang organik di tempatnya, yang unorganik di tempatnya. Jadi, tiap hari, dari TK, tiap hari. Lalu mereka cuci tangan. Tiap hari. Dan akhirnya, waktu mereka sudah, itu dengan sendirinya, begitu lihat sampah, otomatik. Lalu kita, ini tidak. Sampah liar di situ tidak ada. Makanya Pak Presiden, waktu kami ratas di Labuan Bajo, Pak Presiden mau bantu, apa namanya, kita dengan kapal sampah. Ratas Pak Bupati, saya bilang Pak Presiden, mohon maaf. Mending Bapak Presiden, bantuan terima kasih, tambah lagi dengan orang-orang, dan tambah lagi dengan operasi. Karena kami ini masih bodoh, Bapak. Kami, sampah itu, artinya, di dalam rumah. di pekarangan, bukan sampah, Bapak. Apalagi, Bapak, ada kami pihak di sampah, di laut ini. Itu bukan kami borusan. Jadi, kita belum sampai pada level itu. Nah, kalau kita sudah terjebak, dengan stigma, dan berpikir seperti itu, jangan turunkan dosa itu, ke anak-anak. Ini harus ada perubahan. Mereka harus terbiasa, dengan lihat lingkungan yang kotor, mereka langsung otomatik, mereka bersihkan. Nah, itu lewat mana? Lewat pendidikan. Tidak bisa lewat lain. Harus lewat pendidikan. Nilai-nilai itu harus diterapkan di pendidikan. Kejujuran, kesopanan, itu semua lewat kejujuran. Lewat pendidikan. Nah, kalau kita siapkan ini dengan benar, pelatihan ini dilakukan, anak-anak itu punya kognisi yang cukup, mereka punya logikanya kuat, tapi mereka fasih untuk, menyampaikan apa saja kepada orang, karena mereka menguasai, bahasa dengan baik. Jadi, orang yang tidak punya kemampuan berbahasa itu, manusia biar dia ganteng ke mana, pasti, itu manusia buruk. Karena tidak bisa merayu orang. Apalagi, kita percayakan dia untuk, seperti kepala badan promosi, para wisata. Ini kalau tidak bisa berbahasa baik, ini taruh ini orang, ini orang rugi ini gitu. Taruh badan promosi, tapi bahasa tidak bisa. Karena manusia itu, dia hidup dengan narasi. Tidak ada manusia hidup dengan lain-lain. Dengan narasi, manusia itu hidup. Manusia itu hidup karena narasinya. Manusia hidup karena saling membantu. Karena itu, orang tidak makan satu bulan, tidak akan mati. Orang tidak minum selama satu minggu, tidak akan mati. Coba aja, percaya coba aja sendiri. Satu bulan tidak makan, satu minggu itu dia minum, tidak akan mati. Tapi kalau manusia, dia tidak punya harapan, satu menit saja, mati. Pentingnya itu, mati. Jadi kalau orang tidak ada harapan, orang bilang, eh, karena putus cinta, dia mati, bunuh diri. Bukan. Dia yang perempuan atau laki-laki itu, di dalam hatinya, saya tidak mungkin dapat laki-laki atau perempuan, secantik dan seganteng itu lagi, biar saya mengakhiri hidup saya. Dia bukan mati karena putus cinta, dia mati karena kehilangan harapan. Jadi hati-hati, narasi itu sangat kuat. Dan sekarang kita lakukan itu hari ini, kita sedang bernarasi, salah satu. Menceritakan, menulis, membaca, segala macam, menyampaikan, nubuatan, sebuah, itu narasi. Karena itu saya harapkan kita membangun narasi hidup kita dengan baik. Dan NTT termasuk buruk dalam membangun narasi. Sangat buruk. Tadi pagi, contoh seperti, saya punya sahabat, dia ini kan pernah sedikit lagi sudah mati. Namanya Wenserumung ini. Beliau ini pernah kena kanker darah, leokimia. Lalu akhirnya dia hidup kembali. Tuhan memberikan kesempatan supaya dia bertobat. Dia menulis buku, hidup setelah mati. Nah, hidup setelah pernah mati. Saya bilang itu narasi paling buruk. Narasinya tidak enak didengar itu. Yang paling enak adalah kembali dari kematian. Itu enak. Itu enak. Tapi hidup setelah pernah mati, orang dengar, ada, tapi tidak, apa namanya, mendatangkan suara kurang bagus. Jadi, tidak enak itu lho. Tidak enak di tepupik. Tapi, kembali dari kematian. Itu. Wow. Orang dengar pun beda. Jadi, menarasikan diri kita saja di atas ini berat. Nah, karena itu saya minta, kita harus mulai. Contoh. Contoh paling sadar. Saya omong begini supaya kita, ini pendidikan ini. Karena pendidikan. Nari begitu hebat. Ibu-ibu orang begini. Begini setelah mati. Lutuh sampai gamatan-gamatan. Tapi, siapa mengerti ini? Nari apa? Kita tidak tahu. Baik, kalau bapak-bapak orang memang bapak bulan tarian. Kalau saya, ini kan orang timur. Itu tarian apa? Tidak tahu. Mestinya kan sebelum tarian. Apa pun gubernur. Tarian ini hanya kami lakukan kalau hanya orang hebat saja datang. Entah itu betul, kan kita tidak perlu tahu. Kita juga dalam batu. Batu. Lihat orang hormat kita betul. Hanya orang hebatlah kami keluar ini tarian. Kalau yang lain, biarkan kita tarian biasa-biasa saja. Inilah tarian terbaik yang dikeluarkan. Dan tarian ini dibuat oleh Bapak Martinus Wangge tahun 1250 sebelum Masihi. Kalau Bapak tidak percaya, periksa saja sendiri. Artinya ada narasi. Orang mendengar sambil gubernur atau bupati atau siapa jalan pun dia merenung atau turis atau siapapun dia bilang luar biasa budaya orang ini ya. Pada tahun begitu mereka sudah menemukan sebuah gerakan seni yang begini indah. Ini tidak kita klong-klang, 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 klong-klang. Kita tahu sambil saya persetan, pergi sudah saya terbukus. Gerakan itu tidak membuat tidak punya roh. Tidak ada narasi di situ membuat itu sebuah sebuah karya. Padahal itu sebuah karya intelektual nenek moyang kita yang belum kita mampu untuk membuat lagi. Itu karya intelektual. Jadi orang tanya apakah orang yang ketahui itu bodoh? Maaf. Tidak bodoh. Kami punya karya nenek moyang kami itu tarian itu. Kami punya nenek moyang bikin ini, bikin ini. Mereka tidak bodoh. Kami yang sekarang ini yang bodoh. Mereka tidak bodoh. Nah ini yang harus kita bangun. Dari mana itulah dibuat? Pendidikan. Harus pendidikan. Dan perlu ada desain-desain. Ada rekayasa-rekayasa yang harus dilakukan untuk kita mampu menghasilkan cara-cara terbaik. Contoh paling sederhana. Investasi pemerintah provinsi di Labuan di Labuan Kolambu. Labuan Kolambu itu kita anggap saja kita lepas satu juta. Kamu saya lihat ikan sudah jadi. Tahun depan satu juta. Tahun depan lagi itu. Maka tiga juta. Menurut ilmu yang diajarkan kadis perikanan ini betul atau tidak. Satu ekor ikan kalau dia bertelur berapa? Satu juta. Kita kan tidak bisa tahu. Jadi kalau omongan kita percaya saja. Itu sama tidak di narasi itu tadi. Sampai beriksa ikan ada bertelur di mana? Let's say kita anggap kita ambil semua tinggal ikannya satu juta ekor dari tiga juta itu. Ini yang paling buruk. lalu tinggal satu juta. Satu juta kali satu juta. Itu berarti ada satu miliar ikan di situ. Telur ikan. Telur ikan ada di sana. Dari satu miliar telur ikan itu kita anggap sepuluh persen saja jadi. Ini kan begitu sepuluh persen dari dalam. Satu persen. Satu persen dari satu miliar. Berapa? Berapa? Satu juta. Jadi tetap hanya kita ikan itu di situ. Nah sekarang saya mau tanya. Ini kan yang kita omong dalam air. Kita omong bahwa ikan di situ let's say kita anggap kita mau jual satu tahun satu juta ekor. Satu tahun kita jual satu juta ekor. Satu juta ekonomi terjadi resesi. Atau kita sepakat sama-sama operasi dapat seratus ribu. Seratus ribu kali sejuta berapa? Satu triliun ke mana? Hitung tidak bisa ini. Seratus miliar. Seluruh kabupaten harus punya database kesehatan dari anak TK SD SMP Data kesehatan. Sehingga kita bisa merencanakan tahun berapa dengan kesehatan terbaik seperti ini atau kesehatan buruk seperti ini kita tidak mungkin bangkit di mana? Tahun berapa? Tidak mungkin. Jadi kita tahu dari awal. Jadi kalau orang tanya generasi kita berapa you punya generasi yang akan survive di 2050 itu tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Tapi kalau kita punya data kesehatan minimal bahwa anak ini riwayat kesehatan sehat tidak pernah oh ini TDC oh ini peru-peru basah oh ini kena tipus oh ini maka kita data kesehatan kita punya dan kita bisa mendesain perencanaan bahwa tahun 2045 mereka berusia sekian daya tahan seperti ini dengan kesehatan yang terbaik maka saya mempunyai sekitar 50 ribu anak di Sotegara Timur yang bila ditopang dengan ekonomi yang baik mengirim mereka sekolah-sekolah terbaik maka mereka akan kembali dengan sekian banyak mereka akan bangun Sotegara Timur pada tahun sekian lompatan terjahat. Itu harus kita berusia. Tapi ini yang kita tidak ada. Jadi kita mangap-mangap penggubernur ini tanya saya akan bapak tanya saya bisa tidak bisa jawab jadi kelihatan gubernur eh gubernur kalau bersedia tanya kau menurut kau gubernur setelah kau pimpin tahun berapa kau punya generasi muda itu akan lompat luar biasa dan bonus demografi kamu kau yakin bahwa bonus demografi kamu akan membawa keuntungan buat provinsi kamu. Nggak bisa jawab. Maaf Bapak Presiden yang boleh minta yang boleh minta kami. Jadi ya kalau Tuhan berganti kami ada tapi tidak akan mati juga lagi. Tapi jawabnya begitu. Tapi kan ke depan tidak boleh. Kita sudah harus mempunyai perencanaan seperti ini. Kami punya bonus demografi sekian. Yang sakit dalam data yang kami punya dengan penelitian molekulu kami dapat sekian. Sekian. Yang sehat sekian. Yang sakit kami dengan terapi dia. Maka di tahun sekian dia beres. Tahun sekian beres. Yang ini yang sehat. Luar biasa. Maka ini kami siapkan. Maka kelompok ini disiapkan dengan baik mereka akan kembali pada 15 tahun yang akan datang. 15 tahun yang akan datang kami dalam hitungan kami ETT ini akan berada pada posisi yang tidak bisa dilakukan. Itu harus kita lakukan. Baru benar. Jadi ikan punya apa punya apa punya mereka balik dengan pengatauan-pengatauan dengan desain sekolah yang kita siapkan. Kau bikin penelitian. Kau ke sini. Kamu ke sini. Kamu ke sini. Jangan pastor lah. Dokter lah. Pastor lagi dokter. Pastor lagi. Bukan berarti salah. Tapi tidak semua harus ke situ. Harus diatur. Makanya saya bilang kalau kita semua sekolah tidak diatur tidak ada peneliti. Tidak ada yang peneliti kita punya. Saya pula seluju menuju dokter. Kalau orang timur itu begitu. Dokter, pendeta. Dokter, pendeta. Dokter, pendeta. Kalau gagal panggung. Dan depan di tempat mana itu dua saja. Karena dia pikirannya itu dua saja. Dokter, pendeta. Dokter, pendeta. Sampai juga. Kita harus mulai. menyiapkan peneliti-peneliti kita. Kita harus menyiapkan ahli-ahli terbaik kita. Supaya kita siapkan itu. Nah, kenapa di mana? Dari pendidikan yang didesain. Didesain. Direkayasa. Disiapkan. Baru bisa. Nah, itu kesehatan kita. Kalau tidak bisa, tidak akan jadi apa. Jadi, nanti kita punya seluruh keempatan ada PCR. PCR ini bukan untuk cek COVID. Untuk banyak seluruh kesehatan di dalam diri anak ini ada sakit apa. Jadi, kita tahu. Harus punya. Di negara-negara maju itu mereka punya data itu. Bahkan pinjaman anak berusia mau pinjam untuk usia 700 tahun bank minta data kesehatan. Kita lihat. Cek. Pinjaman mulai di pindah. Yang bersengkutan akan bertahan. Untuk ini. Zaman sekarang sudah masuk ke sini. Jadi, kalau daftar DBC Weprok Nyesal Kalau macam Aya. Ini kalau kita pinjam mati. Uang hilang semuanya. Itu bagaimana kita harus mulai. Main cerita turun ke sana. Dan itu kita lakukan yang baik. Dan karena itu saya ingin di dalam pertemuan-pertemuan kita begini. Kita saling menguatkan. Saling. Ini jangan pulang ke sana. Bapak Desa. Bapak Desa rekam baik-baik. Pulang omoh yang sama. Di desa kayak begini. Jadi ini namanya kita menularkan. Menularkan pengetahuan dari orang ke orang. Dan terus-menerus. Supaya kita punya rakyat terlebih. Jadi ke depan itu ada perubahan mereka sudah standby. Sudah biasa dengan perubahan-perubahan yang akan datu. Karena itu saya harapkan siang hari ini Pak Bupati sebentar juga ada tugas. Bapak Uskup akan datang. Kita jangan lama-lama. Tapi yang pasti bahwa pertemuan kita harus mampu kita ke depan berubah. Nomor satu Labuan Kolambu kalau tahun depan saya datang sudah hebat. Restoran baik di sana. Ada satu tempat bagus sekali. Ada Bapak yang punya tanah di sini kan? Yang Marini tidak Nah itu saya lihat di tempat sekolah madrasah. Itu sekolah madrasah kasih pin dari mana saja. Karena sekolah orang bisa. Tempat itu salah satu tempat tidak. Nanti Bapak-Bapak jual. Kasih atau bikin sendiri tidak apa-apa. Itu salah satu tempat hotel terbaik. Itu hotel terbaik. Jangan bikin dari sekolah. Sekolahnya taruh di luar mana sudah-tahun. Karena orang pasti pakai motor pakai apa. Kan sekolah tidak perlu harus view yang bagus. Masa kalau sekolah kan perlu otak orang mas ajar. Tidak perlu orang dulu sambil melihat view. Luar biasa. Kan tidak perlu. Sayang di situ taruh madrasah. Taruh di tempat lain yang anak datang belajar. Dia tidak lihat view. View ini bagi orang yang lagi ada uang banyak dan datang di tengah di situ sambil dia bayar. 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 Sekolah keuangan. Jadi saya pikir saya lihat kemarin gimana saya omong bilang sudah terlanjur kasih kesini tapi bilang pergi dulu omong baik-baik. Bupati juga mungkin omong teman-teman untuk bantu omong saya dia itu kasih pindah hotel mana datang kasih. Itu tempat. Nah saya karena seomong saya tidak datang karena nanti ini kasih pindah gara-gara di Bumurum itu tempat jadi saya melarang diri saya sendiri. Tempat terbaik di tempatnya. Tapi saya pun melarang diri kalau saya tidak omong begini nanti kan itu karena interese saya maka saya omong lewat saya jangan ikut supaya benar-benar kalau saya ikut-ikut walaupun korun dikasih senang sekali tapi jangan karena saya tidak boleh karena saya lihat baik saya kepenuh saya ini lalu saya mengambil tidak boleh. Itu disiapkan dengan tempat karena daerah situ dan tarang tinggi itu tinggi yang hebat buat dasar depan. Jadi di jaga baik-baik. Jangan tinggi orang datang. Jaga. kalau tidak perlu jangan jual sewa saja. Kalau bisa kalau bisa sewa saja. Supaya kita generasi akan datang mereka punya uang juga. Kira-kira itu saja dengan banyak-banyak nanti Pak Malas dengar. Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salve. Shalom. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Nama Udaya. Nama Udaya. Salam Kebajikan. Salam. Salam Sehat. Salam Sehat. Salam Sehat. Salam Sehat. Salam Sehat.